Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilwahidulahad Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu kufuan ahad Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abdufu wa rasuluh Allahumma salli wa sallimu ala sayyidina muhammad Allahumma salli alim wa ala alihi wa sahabihi ajma'in Amma ba'adu hingga ngkola hormati Para alim, para kiai, para ashatid, ashatidah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat Hinggang kola hormati bapak kepala desa tanah pikang mewakil ini pun Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji Wabil khusus panitia penyelenggara Kang Alhamdulillah Dalu sapuniki ngundang gula lan panjanangan sami Dalam acara peringatan maulid Kang Alhamdulillah meskipun wulan mulu dewi sekeliwat Tapi mekar gading masih muludan Alhamdulillah Dalam sebuah ungkapan lebih baik terlambat Daripada tidak sama sekali Supaya gula lan panjanangan sami Selalu eling datang junjungan gula lan panjanangan sami Kanjeng Nabi Muhammad SAW Kang dati contoh gula lan panjanangan sami Di dalam kehidupan Nalikane Allah SWT nyiptaka kendunya Sa'is ini dipersiapakan Kang go gula lan panjanangan sami Cara gula lan panjanangan sami Matur kesuhun Dening Allah SWT dicontohakan Maring ganjang Nabi Kang sudah terkenal Di mana-mana Maka sebenarnya aneh ketika Kanda maning sejarahnya Nabi Kanda maning sejarahnya Nabi apa beli apal apal Ya ternyata Ari apal ma'apal Ari meruhmah Meruhmung rakona Ini rada kangelan Kenapa? Karena nalikane kula lan panjanangan sami Kanda tentang Muhammad Rasulullah Niku nggal sore jumah Ganing mekar gading Diwacakakan sejarahnya Nggal sore jumah Meskipun sejarah yang dibaca itu Tulisannya masih tulisan Arab Bahasa ini bahasa Arab Kita ini orang ngerti Ini bahasa Arab Akhirnya Yang ngelakang ya orang paham Yang ngelakang ya orang paham Yang ngelakang ya orang paham Yang ngelakang ya Ternyata beli pahaman nih Bahwa itu adalah sejarah Nabi Muhammad SAW Ndijekang Kitab Maulid Barjanji Itu cerita tentang Nabi Muhammad Awid sadurungnya lahir Sampai lahirnya Sampai tekan Kehidupannya Awid silike Sampai tekan Gedenek Itu diceritakan Dalam kitab Maulid Barjanji Arab lagi Diceritakan Ini kalimat Arab lahirnya kanjeng Nabi Jadi kanjeng Nabi Wisening Kandungan Kandungannya Sapa? Ambo ke kanjeng Nabi Kang arah Ini Siti Aminah Baka bapaknya Arah Ini Sayyid Abdullah Kadang-kadang Kadang-kadang Nabi Muhammad lahirnya Nanti Yampu Ya Muhammad Sapa? Muhammad Rasulullah Nanti Muhammad Rasulullah Anaknya Sapa? Ya aku itu jelas Makanya mau Quran di ucapkan Makanya Muhammad Aba Ahad Dimir Rijalikum Walakin Rasulullah Jadi Muhammad Yang diceritakan Muhammad Jadi utusan Ghusdi Allah Ikut Duh Muhammad Bapak Ini Mekar Gading Kenapa? Karena Yang Baka Padu Muhammad Baik Orang Kudu Mekah Orang Kudu Arab Baka Padu Muhammad Baik Mekar Gading Mekar 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 Bakul Pelem Mekar Bakul Loncom Mekar Singadu Jakob Arane Mekar Mekar Makanya Makanya Gulak Lampan Jendangan Sambi Ya Diterangkan Niki Maulid Barjanji sebuah cerita adalah silsilah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi wassalam Kang hari ini umatnya beli niru maksudnya kan besoknya ngedengbar janji silsilah kanjeng nabi ini jelas siapa Nabi Muhammad beliau adalah putra Abdullah Abdullah anaknya Abdul Muttalib Muttalib bin hasim hasim bin manap mana pebin kusoi kusoi bin kilab kilab bin murah ngurro bin kaab kaab bin luai luai bin Gholib Gholib bin Tihar Tihar bin Malik Malik bin Adr Nadr bin Kinana Kinana bin Huzaimah Huzaimah bin Mudrika Mudrika bin Ilyas Ilyas bin Mudor Mudor bin Nizar Nizar bin Ma'at Ma'at bin Adnan selawih selawih kanjeng nabi masih dicatat di kanjeng kitab berjanji bisa jaman kanjeng nabi ini umatnya BAK Singapal iya ini silsilahnya kanjeng kanjeng nabi tapi ternyata gulalan banjir dengan sami Kang jadi umatnya lah Baca Kang wih saja selawih selawih padu pintu bi muncuk Sok Singapit Bapak Bapak tua Buyot Cangga Wareng Udeg Udeg Gantung Siwer sepetarangan bodoh lagi aneh singapal beli Hai lemak setiap melunikin singkene dikit melunikin maksudnya aja dua-duh dikit kandane yang ternyata it bak mareng kanjeng nabi meluning kanjeng nabi yang ternyata kita nebeli nyontok kanjeng nabi bukti nih yung ming silsilah dewek korapal cik Hai maksudnya eh kanjeng nabi kan pernah dawakan yang dalam salah satu ngelini pun habis KB anak butuhnya Adam bakal ninggal dunia begitu anak butuhnya Adam ninggal dunia maka KB amale pegot kecuali telung perkara salah satunya itu adalah anak Kang Soleh anak Kang Soleh itu adalah anak Kang Donga Kaken bener anak Kang Soleh adalah anak Kang Donga Kaken wang begitu tekan buyu te ora-wuru apa maningkanda desa Mekar Gading Gadingan itu asalnya Jekang sing Pring Pring Ece masih anak singgawa Sapa ceritanya priben empu ya orang-wuru Jekang nyak abe galaknya sing merubah ke beliti gulati mah maksudnya Jekang yang langka menusa hebat sing ora-wuru silsilah kehidupan nah titenana calon presiden kini telu-teluan eh jelas abe silsilah eh Jokowi kuana kesapa binsapa 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 mengunjuk ekik trakerajaan di Prabowo trakerajaan di anis traek enti jelas beli silsilah eh jelas makanya Mekar Gading laka calon presiden daura jelas silsilah eh nah ini kan kelemahan gulaklan panjadengan sami dari titik awal gulaklan panjadengan sami itbak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasalam ningbab nasab sejarah kehidupan awake pakai dewek baik ternyata orang-orang rumah makanya bagaimana kita bisa menjadi orang yang hebat ketika ning turunan ini dewek kita orang-orang berruh kanceng Nabi kanceng Nabi hebat maka kehebatan kanceng Nabi subhanallah satu-satunya manusia hebat singkuburannya anasiji Nabi Muhammad teman-teman ternyata kbkb KbKB Hai ob engkab.. ob engkab berbicara kuburannya keih hai musah semua Nabi-Nabi tingkatnya Prabu Siliwangi kepada anak pira kuburannya Aung ciamis guciliwangi kasik Siliwangi Sukabumi Siliwangi Cerbon Siliwangi Jermayo enti singkasi ini agak temen kuburannya Iya kan orang hebat kuburannya sepirang-pirang satu-satunya hanya manusia hebat yang kuburannya tidak bisa dipalsukan hanya Nabi Muhammad Shallallahu waliwassalam siji kuburannya di wilayah Matinah di bagian Rauta sok gawi yang mekar gading terus akun kuyen kuburannya Muhammad Shallallahu waliwassalam bakal diserawat ini ngomong tapi lamun mekar gading gawe kuburannya Siliwangi asal kesampian ngotot dan temenan ngandel pada iya kan lah ya iya satu-satunya manusia hebat sing kuburannya mau ada siji ya kan jeng nah di kuburannya seksari pirang-pirang kikumu pirang-pirang-pirang iya kenapa ya karena zaman segin kuburan juga bisa jadi bisnis gak iya bakal kita dati kuncin kalau dia ke duit nggak sakanya bak pengen suki gawe kuburan terus kita dati kuncin kok gak koneknya kibaka akisintokane akisipasi ene kuncinega pemilihan kayak kubu maning konek dia kan akhirnya rebutan tadi kunci ya Masya Allah makanya gulaklan panjir dengan sami belajar sejarah kehidupan terutama sejarah yang kanjang nabi untuk apa gulaklan panjir dengan sami implementasikan kita tiru tentang Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kenapa nabi bisa menjadi terkenal seluruh dunia aja maning wong Islam wong sing orang Islam be kenal paham karo kanjang-kanjang nabi padahal orang Islam apa maning kanjang nabi manusia terkenal ya kan tanpa tim sukses kanjang nabi baru kabe sekian pengen terkenal be kudu 2 tim sukses kudu gawe balikho bener-bener ya iya bakal wong itba kanjang nabi pengen terkenal orang susah gawe balikho orang susah 2 tim sukses makanya alhamdulillah di saat wong sejen pada rebutan korsi eh kita mah malah dipahai korsi nih genet iya wong sejen lagi rebutan korsi kita malah dipahai korsi sakanya alhamdulillah wong sejen pengen terkenal masang di balikho menti menti orang bayangin semua Iya kan sekolah duwur-duwur dokter-dokter anda seningguri mba mm pegawiannya nunggu di perapatan coba bayangin Hai jadi keterkenal nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan saja pada waktu diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala awit awal sampai tekang akhir tetap dikenal dan dikenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedurungnya lahirnya sedurungnya lahirnya kitab-kitab anak-kabin Taurat anak-anak Injil anak-anak Zabor anak dikandakan cerita tentang nabi Muhammad Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lirkaya denet diungkap dalam kitab-kitab anak-anak Ibn Yasar angka-angka Ibil akhbar kala alamani abid Taurata illa Sifron wahidan jari kakab bin akhbar bapani sun bengen huru ki isun apa huru ki tentang kitab Taurat illa Sifron wahidan kecuali selembar singbloli dipelajari ditutup iya kan ditutup dilempit woyut 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 bahkan dianjirakan yang jerokotak ning bapani kenapa tidak boleh dipelajari ning sahabah cekang Kaab bin akhbar jadi Kaab bin akhbar sebenarnya masuk abad cuma manjing Islamnya kita paling kari uripe ning jamane kanjang kanjang nabi cuma Kaab bin akhbar masih durungan delkin utusan negusi Allah kenapa karena tanda-tandanya belum lengkap dari mana tanda-tanda itu muncul dari kitab Taurat yang dia pelajari dari bapaknya ya kan karena mempelajari kitab Taurat awal sampai tekang akhir kecuali kecuali selembar singbloli ini bapaknya disewek nih bapaknya dianjirakan ini kotak falamma mata abi patah tu sundo sawise bapak langka jareka abin akhbar waketak gulati kotak mau begitu digulati dibuka kotaknya ya falamma patah tu sundo apa ternyata lembaran kuwan nyeritakan nabi akhir zaman wis dicatat di kitab Taurat dati wong yahudi wismeru wong nasroni wismeru benjang bakal anak nabi akhir zaman kang lahirin di Mekah konene hijrae meng Madinah bisa ada catatan kitabnya terus nanti kerajaannya besar di wilayah mana di wilayah shah waktu kanjeng nabi orang kok zamannya Sayyidina Umar bin bin Khotab waktu kanjeng nabi ini waktu kanjeng nabi ini hijra sing Mekah nojo meng Madinah nanti wis diceritakan wis diceritakan kan kanjeng nabi lahirin Mekah kanjeng nabi lahirin di Mekah terus sawise lahirin di Mekah kok pindah mengwilayah Madinah kenapa ni Madinah karena sedulur ya kanjeng nabi juga sing ahke ni Madinah sedulur di sedulur sing emboke Nabi Muhammad kenapa karena Siti Aminah itu adalah orang Madinah sing dijekang ya mau riwayat walamatama min hamlii syahrani alamasyuril akwalil marwiyah tuwufiyya bil Madinah al-munawaroh bapak nek mati ning Madinah lagi apa wakana kodijetazabi akhwal bapak nek lagi seba lagi dolan bi akhwal akhwal itu apa sedulur sing embok jadi bahkan yang bahasa Arab bahkan sedulur sing bapak arane an bahkan sedulur sing embok arane khal jadi jelas bahkan yang Arab kita kan beliau lah sedulur sing bapak ya mamang sedulur sing embok mamang sedulur sing bapak wak sedulur sing embok wak tapi bahkan yang Arab beda bahkan sedulur sing bapak arane an bahkan sedulur sing embok arane khal abdulluh ijtazabi akhwalihi berarti lagi dolan ning sedulure rabine sapa Siti Aminah berarti Siti Aminah kiwong Madinah makane begitu nabi hijrah sing mekah mengwilayah Madinah disambut siapa yang menyambut ya dulu rebewek sing wismancing ajaran agama Islam jadi sing akeh ngerewangi kanjem nabi iku wong Madinah berarti sedulur sing embok sedulur sing embok sedulur sing bapak Mekah musuhi kabe kan ya abu jahal ya abu lahab abu lahab ku kakangnya abdulluh jadi namun bahasa kene uwane kanjang nabi bantutan musuhi musuhi temenan abu lahab abu jahal abu sofial segolongan abu-abuan waktu kunku iya kan musuhi kabe ini kanjang nabi sedulur sedulur tapi sing bapak begitu hijrah sejak memadinah ketemu karo sedulur sing sing embok ngerewangi beli ngerewangi makane ya makane sejarah itu akan berulang maksudnya seorang kerasa kakening awa kesantian bisa maju bisa semono sing bantu sedulur sing bapak atau sedulur sing bapak sedulur sing bapak sedulur sing bapak beli musuhi baga untung maksudnya sinaranya sejarah itu adalah perulangan makane kur'an sering nanti kakakan watil kal amsal nudawilu alinas perumpamaan itu nanti akan aku putar ulang jadi sejarahku ngulak 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 yang konon-kononiku cuma kita ne ora titen ora titen nya kerajaan terbesar Indonesia yang mampu menguasai dunia 2 per 3 dunia itu dikuasai oleh kerajaan Indonesia kerajaan mana aja kang pertama itu adalah kerajaan singo singosari singosari ini berawal dari mana dari wilayah Tumapel sapa pemimpinnya arane tunggul ametung kejadiannya piwen tunggul ametung ya kan dikudeta dilengserakan ning sapa ning anak buaye sing arane ken arok akhirnya tunggul ametung mati ken arok sing dati raja lagi enak-enak ken arok dati raja dongol sapa anak ke tunggul ametung sing arane toh jaya kak ribut karo ken arok kudeta ken arok kalah begitu ken arok kalah sapa si dati raja anak ke tunggul ametung dodok dati raja anak ke tunggul ametung dadu raja tigawe keger tigawe heboh tigawe ribut ning sapa ning toh pati sapa kun ku anak keken arok ya kan akhirnya toh jaya dipatenin toh pati anak keken arok akhirnya anak keken arok tadi raja tadi bapaknya dipatenin bapaknya bapaknya dipatenin anak ke anak ke dipatenin anak ke dan terus ya surat petel dengan indonesia presiden pertama itu adalah Soekarno lagi dodok ya kan ribut geger PKI akhirnya muncul surat perintah yang namanya super semar diganti glontong Soekarno marik singganti sapa so Soeharto lagi enak-enak Soeharto dodok akhirnya muncul reformasi ya kan dongol presiden anyar sapa megawati anaknya sapa ya kan megawati dodok bagus hebat akhirnya saya kalah kalau anak buaya singaranya susilo bang bang anak buaya sapa Soeharto susilo bang bang yudhoyono dodok dari presiden Indonesia dua periode akhirnya pemilu maning kalah kalau sapa taro Joko Widodo anak buaya sapa watil kal amsalulutawilu halilmas Hai usaha aho aho yom konon konon iku yungan ga daya iyalah makan emakane ketika kulaklan panjadenhan sami iya kan ingin ya kembali kepada sebuah titik bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dasarate yam hau pelajari silsila kehidupan kulaklan panjadenhan sami supaya jadi menusa-menusa kan kan hebat akhirnya jadi terkenal terkenal para kalian Allah subhanahu wa ta'ala kenapa karena selalu mengenang jasa-jasa wong tua kulaklan panjadenhan sami nah kita genek-genek ini wisana kabe wisana dalan wisana karang wisana sawah wisana tata pengairan pernahkah kita berpikir dulu yang membuat ini siapa dulu sing babat-babat alas ini siapa terus pernahkah engkau berterima kasih kepada mereka yang sudah begitu banyak berjasa di dalam kehidupan kulaklan panjadenhan sami ini kelemahan manusia-manusia modern sampai hari ini ada upaya-upaya manusia-manusia bagaimana menjadikan umat nabi Muhammad jauh dengan nabinya caranya caranya priwincaranya wong jarang solawatan makanya mereka membuat sebuah gerakan priwincaranya marhabanan marian solawatan marian kalau di masjid begitu Allahumma soff keger masjid gua nembang-nembang ya kan di tajuk pujian ini masjid aja itu adalah cara wong tua kulaklan panjadenhan sami didik anak butuh supaya kenal karo nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam aja sampai wong islam orang kenal karo kanjang nabi aja sampai wong islam orang meru watake kanjang nabi yang hari meru singaranya kanjang nabi Muhammad ku doso beli pogal beli iya kanjeng nabi ku wong e sabar terus kita doso doso ke mukhamad diiru neki iya kan dibalik ke mukhamad sadar diri yang kanjang nabi subhanallah ajanembe dirasani ajanembe diomong diduwi raine sewat beli nabi Muhammad sewat beli beli malah gemuyuk mangkat maning mengmasjid singduwuran coh maning dengak maning cengir maning gemuyuk dina maning mangkat maning diduwi maning gemuyuk maning sampai salah sawi jineng dina kanjeng nabi mangkat telah kasih ngiduwi ngulati mendikin sing biasa ngiduwi cari kabar ternyata sing ngiduwi lagi kelaran nyubatani beli kanjeng nabi beli malah balik maning jokot korman jokot roti dikirim malah sing ngiduwi sing gemeternak tak begitu dikedok lawange manfil bab jari sing laraki anak muhammad saya muhammad us gemeternak mati kiraan kajak ini sing tak itu ini ngereyang malam ini akhirnya bari gemeternak buka lawange afgan ya muhammad pangapurane oh raja sampian pula menek niliki ngurungu jare wong sampian lagi raki ngawa korma ngawa roti us gageki dipangan terus gage waras kok bakal wis waras bayangin bayangin iya kan terus kita sekian gampang ngamuk gampang sewote ya kita meluk mikiri mukamad dibojakin melunik takbir Allah wakbar warung dipebreki kami salam mukamad ini ruki makanya kuduti pelajari tentang sejarahnya kanjang kanjang nabi begitu populer watak-wataknya kanjang kanjang nabi kanjang nabi guyon-guyon tapi laka bobat beli kayak kita baka guyonan ganti bodor bobat iya sih laka-laka ganti cerita kakan untuk apa untuk menjadikan manusia itu tertawa terbahak-bahak kanjang nabi bodor iya bodor iya bodor guyon iya guyon tapi tetap dengan apa dengan sebuah kejujuran kanjang nabi guyonan manakah siratak payi adiyah apa cek gusti adiyah ya siratak payi anak anonta ini guring pojok mana sih siji dewekan begitu dongol men balik maning laka jekusi anak anta gede gawan mene klik klik jari anak anonta ya bagian gede semua anaknya siapa jekun ku halo anaknya ya kan si bagian bibitan gak pada bayi anggar anaknya kan duduk anaknya uang jekun ku guyon dari kanjang nabi tapi guyonnya jujur jadi watak wataknya rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanallah jelas jelas terkenal terkenal tapi kita ini semua meruwe semua pahamnya ya anggar orang ya orang empuh meru kabe makanya disindir ini tembangan zaman sekinkah semua orang 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 nabi ini mendibai sirak konek orang orang sejarah nabi konek nabi musa musa alaihi salam seorang nabi masih bercita-cita pengen tadi umatnya nabi Muhammad bayangin ini wajadu fil alwah ya Allah isun delengning lo anak umat ngumbah dosa ngentokna dosa cukup harus sembahyang binglima umatnya kukusti musti Allah jawab iku umatnya muhammad sapa muhammad kukusti nabi berarti berarti anak umat kajik kusti wajah ditung dikiri ini malam ini konek ya musa konek muhammad akhirnya ya Allah wis kusti kita umatnya muhammad bayangin Nabi Musa pengen tadi umatnya kanjeng nabi sambian umatnya pengen padang ya iya namun Nabi Musa jaman segin kan jujur sunyawang sampean kayak deleng masa depan lagu ini lagu yang seneng lamun kula dadi umatnya ini tempat 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 ini yang nabi dikembang lambe lagu eriseptian lagu iya lagu anjar apet lagu kedok menyon bayi selamat lagu kedok menyon iya abet kan lagu anjar masa kedok menyon guru hula waktu Haji Haji warmin beres pokoknya jadwal teman teman kita judul beres gonta 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 cerita cerita supaya umat Muhammad selalu bahag bahagia iya kira-kira bener hebat iya kb wong pengen hebat tetap sepira bener manusia yang bener salah manusia kenapa karena susu keluar dari mana antara kotoran antara telepong ketika susu maksud salah susu ini susu bahagia sapi lebanti ketika telepong itu hebatnya Allah Allah menciptakan diantara telepong ketika susu tapi menusa susu tapi menekan ke jeblos ketika mereka menemukan salah salah sepira bener ya kita menekan masjid istiqomah kita di maghrib isa limang waktu beli pegot telung tahun limang tahun lawasnya hebat beli hebat dari sampian sing seneng dari sing sengit ya kone istiqomah temung dikenteni teka baikku gaya iya di Singarani manusia zaman ini salah ini bener re masih dianggap salah bener ya bener dari sebelah kanan dari singkene dorong tentu contoh sampian dua laki nurut banget bebasung rewangi mempasar diantrakan iya kan bahkan kerepotan di rewangi bagus beli bagus dari sampian rabini takon ngembokeh iya kan lah ya iya satu sisi dia melakukan kebaikan tapi di sisi yang lainnya orang memandang sebuah kesalahan maka jangan pernah menghina siapapun di dalam kehidupan ini pelajaran besar ya dari ewan Allah menciptakan mimbaini farosin wadamin antara telepong karo ketigus ya Allah dadekakan susu ya kan ya susu jekan yang paling mahal ya enggak juga loh kenapa karena sapi bisa metu susu karena maunya mangan mangan ya Pak berarti berharga enggak suketnya cuman kita kan beli lo ngitung suket ilok beli ngitung suket larang beli jaya suket memurah marek cari sapa masih larangnya suket ya karo sapi nih sapi nih ku yang rong puluh juta rong puluh juta ku sapi nembe lahir tapi sumur rong tahun umur rong tahun baka sapi umur rong tahun sedina empatnya sekandek baka rong tahun pitung atus dina ngoleh kakenu wong ngari cuket sekandek pira telung puluh seginiku benar telung puluh baka telung puluh ewu sedina baka pira selikur juta larang suketnya sapi larang suket tapi menusahkan jarang sinar gani suket sindir gani ku sapi beroh nggak iya sindir gani wakil rakyat wakil rakyat bisa dodok dan dipilih nang suket suket kira witte rongok suket ya sapi bisa larang semua kan karena timpani suket tapi jarang orang yang menghargai suket di dalam kehidupan ya tapi jekang ya suket ya suket itu harganya segitu baka jaman rong tahun timpani sedina sekandek sedina sekandek baka rong tahun pirang dina baka ngitungnya komaria telung atus sekat dina sing setahun baka rong tahun pitung atus baka pitung atus dina ping telung puluh ewu salikur juta rongopi sapi larang suket tega lemakannya makannya jangan berjawab tanggah diri menjadi sapi tanpa suket sapi mau jadi apa ya boleh tenang suket ngansila sekian mah nah ya iya iya jokang suket tapi maaf suket takah baka suket tealom garing bisa beli timpah menang sapi kudus subur suburi jika suburi suket ke apa sing susu ne sapi apa sing daging sapi dudu sing gudu daging dudu sing susu tapi sing telepong punten dipong telepong Hai mengingin kandanya kita kandat telepong mengingin maksudnya orang seringkali memandang sebelah mata kepada telepong-telepong kehidupan dianggap pewong RPDB dianggap pewong orang bener apa orang itu maaf suket bisa ke subur-subur awit telepong-telepong pun suket bisa ne medung gara-gara telepong bisa jadi yang selama ini kamu aku pandang sebelah mata ternyata mereka adalah telepong-telepong kehidupan Hai makanya jangan pernah memandang rendah kepada orang-orang lain berharap makar gading bener HP iya kan ibadah HP langkasi ngelakoni kesalahan hebat orang repot bisa hebat wiasi sembahyang yang nah singwiri dani anna singgar PDB karya lura sableng anna lengkap tadi nekwa ya akhirnya kan lengkap maksudnya loh begitu lura sablong sing pengenek HP dewek pengen ngaji bengawa botol tapi begitu us tua 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 insya diterima beli obat yang usia Allah diterima begitu Allah menunjukkan betapa Allah subhanahu wa ta'ala maha ngampura segala dosa manusia terus lo bahkan manusia ini bener HP terus untuk apa sifat pengapuran negus di Allah jadi Allah nyediakan sifat in Allah agfuru rohim untuk siapa kalau manusia-menusia sih orang bener terus eling terus tobat di situ peran Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan dan semua manusia sedang ditunggu kapan kamu ampun di hadapan oh nah ya kun ku telepong padahal diente nih telepong nih sapa suket suket diente nih nih sapa ning sapi sapi ini bisa ngetokna daging sapi ini bisa ngetokna susu awite suket suket bisa mendung awite tenang telepong telepong kehidupan bisa berjalan dengan anaknya telepong telepong kehidupan yang selama ini dipandang sebelah mata tapi umat islam tuh harus begini harus begini uang islam untuk gelam sholat gelam maji gelam jakat gelam buasa beli kena tukar kalau tangga batur beli kena geger beli kena ribut maksudnya baka bener kabe makuun masyaratnya jadi nabi kun ko nah baka jadi uang islam harus gelam nyungsep seti nabi lima buasa hebat anak tukari anak gegeri anak rumut dia konen enjaluk pangapura ngajab utek-butek gua tapi idealnya sih eh semua orang pengen islamnya tuh ideal tuh pengen kabe mereka tapi apa boleh buat bahkan bisa dibuang semeni-meni ngomong apa ya tapi yang enggak ada tapi mentok contoh jangan contoh orang lanang pengen gulati rabi sing babu sing ayu sesuai dengan syariat ajaran islam dibuka hadisnya panking ulmar atali arba'in lima liha walijamaliha walina sabiha walidi diniha ngawini wong wadun bagusnya papat siji karena ayo loro karena sugi beli teluk nasabah jelas papat agamanya kuat oli beli sing model makinnya Hai rok sirane blesak larat pisang emang soli iya sampai kapan muskaruan bocah blesak larat pengen rabi ayu anaknya wakaji iya kan agamanya kuat bagaikan pungguk merindukan bulan sampai tekan kapan mangsa nemua tekan beli rabi-rabi sop daya iya akhirnya ya akhirnya kan padu wadun bayus sing penting tuh eh rabi makanya ya uskari disyukuri bukan syaratnya beli jejak papat remil jekang rabi-rabi kita ya dati orang jejak di syaratnya nah iya bokat lamun jejaki bokat torah blilok sewot blilok ngumbangi kenapa karena jejak ya ayu ya sugi ya nasabah jelas tur agamanya kuat ngareng ngoraul singgaya kono olie ga jengak lagi nonton sandiwara ika orang ngawin bocakun kora turis tukar bayadate sirane makonon nyarabine gemokon alhamdulillah uskari ingun bes mati-matinya dewek ya kan ya kan memang wis wis nanti tapi lamun memaksakan diri kita newong blesak melarat demen anaknya kaji sing sugi kelara-lara konennya kayak ceritanya baridin demen is nok surat minah anaknya bapak damareng baridine wong larat orang gablek apa-apa blesak singkuli meluku gengkuli tambalan iya kan anaknya orang desa kocong singaranya bok akhirnya ngongkong bokke mana bokke lah marahkan surat minah ya bokke ngana nora anak siji-sijini ya dituruti nora cenggawa cekon karo gedangnya sesikat karo godong gedang kelapa nek ngeloro epat tepot tepot mengumai bapak dam tekan kane boro-boro diterima malah diaranya wong ngemis apa mbok arp ngemis orajenok harap ngamar bari apa ngamar surat minah diterima beli di duwi raine dilelece sambian ku ngece minah masa iya wong larat keciprat ngelamar wong suki balik drempoyongan nangis tuh merotos bayu mata anaknya beli ngandel apa mbok balik maning ku beli ketemu ta umai bapak dam ketemu aja cok aja ngomong ketemu ketemune baik bakaya ketemu ning arp umai bapak dam anak kurungan manuk pira lima cok ning sebelah umah anak kandang di rajemusi anak satu anak bopi di luaruh dengan musta kanggenah iya kan dati ngelamar di gawa balik maning kenapa mbok eh beli diterima ditolak cok mbuh hari ditolak kemboki cok kelararane ning surat minah diriaki itu sewat mulai mbok wang si wiskin mabari din kader sirawis gede iya kan kader anak ngomong nge siji nakalepli kira kira ningkir lunga dadia godong wararapan nyoyak dadia banyu orarapan nyibuk endok siji di dadar mangsa oh mangsa ngendoka maning tika negah mangsa mbahawa mangsa ngendoka cik nah ya iya kelararane baritin kenapa karena demen orasa ukuran akhirnya ngelangsa gelangap gelonggap terus ketemu korobat turi ya kah siapa gemblung kah nah iya terus dipahai ajian kemat jaran guyang hidin di wacah hidin kemati arahnya kemat jaran guyang pirang dina jemlung patang bulu dina patang bulu bengi ya kan di wacah bengi cuma liwon siradus wacah akan sebut arahnya surat nina yakin din surat nina bakal ngintil nurut beli baritin tengah yang wengiwa adus kecepak 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 terus kematin di wacah kah niat isun macah kemat jaran guyang duduk ngemat ngemat tangga duduk ngemat wong liwat da lansing tekemat nok surat nina anake papat tam iya lagi turu kake ngelilira iya wis ngelilir kake jago ngayen wis njaa kong kake ngat teka iya wis ngateng bengengeng ngakaya jaran teka walas teka asih atini surat nina walas asih ning badan isu Sampai hasil ndak pilang dinak patang bulu dina patang bulu mbak kau orang blei kenal sorry hati islam mengeka aku wadun m monet uh przygot technique mulai selesai sejarah agama Islam sembahyang jejak lima waktunya kesuaih wang pilih telung di neger gulung so Hai demen wong waktun bulu jarang wajar nguyang kesuaih tidak ada demennya sapa anu jangan demennya rasini ajar sebut rasini 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 pingsi wabak beli njungkal besok sarate sarate lakonana sholat 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 sing ajok dongah apa baik kecepat tapi baka sholatnya beli dilakoni belajar apa baik suwe tapi baka sholatnya dilakoni belajar hitungan jimalutuh jimalutuh eh pirang tahun eh beli ketahunan rombulan ngeprakat sarate sarate sembahyang iseng jejak nah iya subwe dukure asare maghrib belajar ilmu kejawen orang kudusuhwe ngurak kudusuhwe ngwitunga kaderjimalutuh patronemlu turu lumadem jiropat matujilu rumu seram jijiji parluji walpatlu tamu kabih baka kini tahun bira tahun telu arani sirapira ditung naktunya rombuluh telu karo rombuluh bira cekang telu likur dibagi nenem walulas sisa lima mangsa gableka duit sholat ya iya iya kan kuduweru ning ning bab model kayo konon boka sampian luruh utang ditung dikit bahkan dibagi nenem jumlah jejak berarti sugi duit bocak bahkan dibagi nenem sisanya telu sisanya bapak lagi sengsara aja dihutangi dewek sampai beli ngomongan angin ya itu pasti laka semuanya adalah kira-kira yang pasti hanya milik Allah subhanahu itu keyakinan yang ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ada pun nanti keilmuannya berkembang berkembang sesuai dengan pengetahuan kehidupan manusia jaman baritin jaman gemblong ngakali wadon patang bolo dina sekian sewengi kena sewengi kena asal micete diaktif nengak usaja cengar cengiri cengar cengiri dikane kemaning nah ya iya tinggal klik pengguna sekitar ternyata 500 meter dari kita hімle ya bisa bau cengci semeneng aja jelingak ceng volatilnya orang dikane kemaning mana lalu murdiri batalka hp ini vivo otomatis di sana aplikasi kunku lalu murdiri berita bisa belajar maning ngana jaman akhir subhanallah kemaksiatan merajak lelah, orang main ini perapatan, medodok yang main KB dengan yang berbahaya HP miring, HP miring ternyata hanya GIM ML, ternyata yang paling bahaya HP ngadep nyembah dewa Jiyus iya kan, yang disembah dewa Jiyus, yang gawa-gawa petir boka kita malah kibiritan, subhanallah subhanallah, subhanallah lah, ini gawa gemeter, wah 500 dongol, langas yang pecah iya kan, iya itulah kemaksiatan modern, makane-makane ketika kulaklan panjadangan sami beli temenan, bentengi anak butuh kulaklan panjadangan sami di dalam kehidupan apa? kejeblos kejeblos tapi nalikane anak butuh kulaklan panjadangan sami wisduwe keyakinan, mari Allah subhanahu wa ta'ala gondelan kalian syariat nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam makaning konok, kulaklan panjadangan sami bakal dituntun tendalan keselamatan kehidupan selalu ada rambu-rambu lop aja, aja mbak kewis mateng, wis dati seorang perlu kanda halal apa haram ini bawa rasa dewek ke anak iya kan? balik dis pengajian patik gerantung, pelam jagat peteng, laka wong-wong yang pengen jokot iya beli tapi ngelop beli lampu merah lop lop awistuman memarik ngelop awistuman galdinanya nyolongan baikku semua manusia ketika sholatnya jalan dikire jalan lampu merahnya gituwe oli beli lop oli beli lop bloli aja aja orang rasa nandur orang rasa ngopini takun dosa takun yang susah takun ini bawa rasa dewek anak ya iya nah kesalahan itu apa? apa yang terdetik di dalam hatimu dan kamu tidak mau ada orang lain lihat itulah yang namanya dosa iya kan? kenapa? karena ngerasa ini gak bener jadi sesuatu gak bener gak perlu lah ditanyakan ini ngatinnya dewek wisana aslinnya mung bakau tuman kan mari ngelopel dikoslet lampu merah akhirnya ijo kabeorah kincleput indike riang kincleput indike riang akhirnya apa jokoti jare ulillah himafis samawati walahrud indike gusti Allah kabe selumuh yang bumi sekor bang langit akhirnya gedang uang di predeli kabe dan yang dimakan gulaklan panjang dengan sami ketika gulaklan panjang dengan sami mengikuti aturan rasulullah sallallahu alaihi wassalam maka ngkono gulaklan panjang dengan sami bakal dituntun di dalam kehidupan dengan apa dengan detak yang ada di dalam hati dan pemikiran gulaklan panjang dengan sami nah ya iya begitu ngerasaini uang ini ngatih melab lab 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 tapi ya karena wisdoman ya lancar ngerasaini uang kini malah kibli ngerasaini kita orang ngerasaini kita mengandalkan sebenarnya iya kenapa iya kan jelas hadis kitab ini tapi Hai tapi bakal laka orangnya tak berarti kuweng arah deh fitnah dan fitnah itu lebih kejam daripada Oh makanya belajarlah menjadi penyebar berita kebaikan bareng kita ne sing pebat iku pengen nyebar berita kejahatan iya kan begitu kau makar gading ngawi acara mulut Tuhan kubung bangun kien kubung bangun kien metu beli Facebook ya beli kiai nguruk santri ning wal sore anak singa peletik Facebook lihat kiai makar gading sekarang sudah mengajar anak-anak kita untuk bisa membaca ayat suci al ngaldina beli aplikun ngaldina beli tapi begitu dongol kiai ini kawin maning se-facebook metu kapil ayo ya beli Iya kan nih apa itu salah yaitu kesalahan jari siapa salah itu ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala boleh nikah lagi silahkan cari ayatnya habisnya semuanya ada kenapa anda mengkawin maning pada geger dari sini cangkingan lah kesin geger Halo tuman suwe-suwe lah ya iya kalau menikah lagi halal enggak tapi maaf ajang gawa-gawa Nabi Muhammad ngadang-ngadang dia isi kawinan maning ngomong sunnah rasul kampung gasi suwe-suwe ini maksud nanti bisa ajang gawa-gawa Nabi hari pengen kawinan kawinan ajang gawa-gawa kanjang Nabi itu boleh dalam Islam itu boleh dalam Islam tapi ngomong sunnah rasul ya punten ngomong sejarah isi tutup maksudnya eh waktu kanjang Nabi kalau Siti Kodija Rabini vira iji Siti Kodija demek kanjang Nabi Rabini sangasawisi Siti Kodija ninggal dunia Siti Kodija mati ninggal dunia nembek Awinan Aisyah Sohofsah Sofiyah maimunah ramlah hindun Zainab Rabini Akesawisi Rabi Tua mati ronggok Hai itu buka pengen kawin maning yang kau sabar nanti ini Rabi Tua mati dikit Hai iya kan sejarahnya begitu Hai dah waktu kalau Siti Kodija Subhanallah yang Siti Kodija toh iya kan satu-satunya wanita yang menentang adat alam itu Siti Kodija kenapa karena adat alam si ngelamar kuwong lanang tapi Siti Kodija wadon ngelamar lanang kenapa karena wis meruqin gak kali tadi Nabi Hai Kodija wis meruqin gadangnya tadi Nabi 20 tahun sebelum Nabi diangkat jadi Rasul Kodija wis meruqin kenapa karena beng ini anak buaya Kodija melu dagang dagang akan dagang ane Siti Kodija akhirnya Kodija ngirim utusan singaranya Maisaro baturana Muhammad cadet kejadian yang ada ciji enak kemencian Nabi Muhammad dibaturi wadon 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 apaan ini Maisaro kulana ternyata Maisaro nyadat Nabi Muhammad bakal ngelayani orang inok boban barang bagus dikatokakan bagusnya barang Blesak diwara Blesake beli kayak kita si Blesak ningsur si bagus-bagus tumpuk halo iya kan tokohnya burung Alhamdulillah bobo doang Alhamdulillah Hai dia pelan konsing bagus nunggu rebaik si bosak nunggung nunggung Nabi Muhammad begitu metin aja kun mas apa soek pinggir aku sebagainlah kita dipengenekin ya iya tapi reganya beli semuanya mau kan matulung atuh sekat karena kin masoweek wis orang atuh sekat bayi wis betane pengen bayar jejek bakal wong lempeng mau wak dikamah boban dukure bagus bagus nge sore bosak minggu maning wongpun liwat monu maning tukun yang sampian maning beli aja tukung kunci caba bodoh jokan belom secapon sing bener bungana lima Hai iya kan jenis ya orang kan jenis yang bagus diwara bagus kinma aja Pak bagian pada bahane pada bentuknya tapi kinma batik cat duduk batik lukis kin bakkin rong juta 500 kin 500 Kenapa karena batiknya beli ditulis dicapi baik kan jenis Nabi maya jujur daganganku iya beli kayak kita main tilap 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 bagang sarung ya tengah yang weng sarungnya telas bisa lorah Iya kan ya ini sama rinda asli ini buktinya klipat-klipat yang telas iya kan la ya iya bukan sang Nabi subhanallah jadi 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 mesarokinya teti cara dagangnya sama kena kibaka melaku jagat panas mendungki mayungi bayi akhirnya sampai Siti Khadija yakin iya Nabi akhir-akhir sama makanya makanya Siti Khadija sing lamar kan jeng nah ya kayaknya Nabi ini setia sampai tetang lakanya Siti Khadija kayak Khadija subhanallah durungana wadun model kayak Khadija begitu kawin Torokanji Nabi langsung bikin surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini saya Khadija dengan ini menyatakan seluruh harta saya baik yang bergerak ataupun tidak bergerak saya kuasakan semuanya kepada suamiku Muhammad tertanda Khadija cekangkabir anak rabisi kayak kaya konon ini sekil Khadija kene boro-boro kayak konon lakini butuh modal kesan ujir sama sawah yang kono bedikit in mawarisan sin semang iya jangan iya iya panik kenapa Siti Khadija berlaku seperti itu karena lakini Muhammad Rasulullah barang lakini mukamak ini bebodoh Baik aja manikun diulungakan beli diulungakan sawah ketemu ini gadin Baik nyamak-nyamakan jangan pernah menuntut orang lain tapi mulailah dari diri kita sendiri tapi rapinya kancung nabimu aja beli lo ngumbangi beli lo ngukari yang nabimu bener jari oleh duit cek kabe duitnya ningkono belikan kine cek saweran dikembit Hai iya kan lehiya duitnya ada gunanya dewek-dewek ada duit lanang ada duit halo halo jadi bisa bisa ajak anda sahabat sing beli bener sing Mimiti sahabat Hai yuung lanang-uung lanang-lanang apaan eh sing wadone orang Acek kapirah Hai maksudnya eh sing lanang di jari dewek memwis kamber aja angel tadi olipira bedingnya kena KB nya lima ngatusnya sejuta ikiwaya sing lanang butuh kosik kane iya beli begitu balik anu cek ini meutu dengok la ilah ilung-laun betaka wistaka nungguan mangan dikit kok akhirnya mangan celaka celakut celaka celakut prakat mangane takon tuku durung tutup la ilaha ilung-laun kekirutu bayangin aweteman jaluk toko untut ngurringar ngurringar beli dulu ngulungi daklep meges dikaku gelemanji ngomong metu akhirnya suyewang nganakan mikir usung gotuk udut bayangel akhirnya selap horaya mohonnya masak puluh orang puluh setambah tambah lawas tambah gede tambah lawas tambah terkenti enak ngobek duit kira layak Iya Yes tapi bakal is ketangguhan mangsa burung awal serem aku orang-orang waktu kini dibongkar KB Hai iya kan dibongkar KB ini tembangan rawatan duit Rangda Kalimendir sendok selimpat selimpat tewong lanang ninjok motor duit eketan atusan giliran rabising jaluk jajan andalane alesan dompetek ketangguhan kabeh waktu inma layai yowis arpapa alesan apa wisarungan kuplukan wis dibongkar Iya kan layak iya laki pamit permisi Arab liwonan ningka buyot ucaplah kulon eretan singgunga dewekan sarungan kuplukan pinter sulap bisa bonceng rambut Hai tangguhan maning tikau wisrogar kode lapak ketangguhan kabeh waktu kiri mengen melangkah wong wadon takon nota gara-gara kaji gaul bikin kekir Hai ini ngorea kader satus bata masa telung gintal deh telung juta ngomongen goorea kabeh curiga beli wong wadon lah akhirnya kan takon suwe suwe curiga kaji wadon nakoni duit modal ngomongorea ento kanggo ketangguhan maning wiswaktukin meremeh-remeh Hai layai yowabwabwab diungkabi kabeh sampai tekang wong wadon duwal wong wadon naam suwis ka ungkap kabeh maka nekulaklan panjenangan sami kembali kepada ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala maka nek begitu kanjeng nabi ni jorok kandungan umur orang bulan bapak nek kanjeng nabi ninggal dunia ngendini galik ning wilayah Madinah anapa ijtazabi akhwalihi bani'atiyyiminat ta'ipatin najariya wa makasafihi masyahransaki mayu'anuna sukmahuk wa syakwa nembek mulai walamma tamma minhamlihi ala rajihi tisaatu asyuhurin komariya walamma tamma sawisi sampurna minhamlihi saking kandungan nek pirang bulan tisaatu asyuhur sangang bulan pada karo umumnya manusak nanti kanjeng nabi ning jorok kandungan um zaman sangang sangang bulan berarti nitise iya mani ning kaba kanjeng nabi sing sayyid abdullah nur kanjeng nabi pindah mengsiti aminah bulan apa yang bong rilok ngitung bulan apa jakang rojab sing itu jakang ya serapai ditung rojab rowah puasa sawal kapit rayagung surah bala mulut sangang bulan sampian anak pertama dadi bulan apa pertama yang mampu ngore niat gawe anak orang apa niatnya ga gawe enak akhirnya tadi anak iya kanjeng nabi sampai detail perhitungannya sangang bulan sangang bulan sama seperti umumnya mano prosesnya prosesnya sama 40 hari jadi nutfah 40 hari jadi alakoh 40 hari jadi mudhoh jadi baka hitungan hadis kandungan ku ditungi dina baka bidan ngitungi minggu baka kita hitungi bulan ya wujud orang bisa mah gede ngitungi buru jajah kebesi orang lah iya baka agama kenapa detail 40 hari masih jadi nutfah nanti 40 hari pindah jadi alakoh dasar ya kan ada hadisnya inna ahadakum yujmau fi butuni umah hatikum arba'ina yawman nutfatan sumatakunu alakotan misla zalik sumatakunu mudhotan misla zalik sampian ini sembok pirang dina patang bulu dina masih tadi mani patang bulu dina jadi alakoh patang bulu dina jadi mudhoh jadi patang bulu dina tambah patang bulu dina tambah patang bulu dina pira satu serang bulu dina pirang bulu dina patang bulu dina patang bulu dina mudhoh di mudun malekat utusan Allah subhanahu wa ta'ala apa wana bakhtu fi min rohi di anjing ken roh Allah subhanahu wa ta'ala mulai ada kehidupan umur berapa 120 hari jari wong ini patang bulu dina makanya mekar gading gawe acara arah ngupat usaja a'o'a'o sekali kerutuk-kerutuk bewa ngupati mah kok karena proses roh ditiupkan itu di situ kan dijanjain ini malekat jira lahir kone lanang bapak arah kian lahir di desa makar gading rt sekian umur semene tekang semene urib makar gading umur telulikur kawinan karo wong kana iya kan rabi mati balik maneng meng mekar usana kabe catatannya rejek ini sampai tekang laka semene miliar makanya tenang bayi berarti catatannya kita beli susah mula kawin iya sok meneng baka pengen sengsara jadi untuk apa catatannya itu untuk menunjukkan kehebatan Allah subhanahu dari manusan manusan orang penting orang apa orang penting yang campian yang ada apa penting orang begitu geledak mati apa kehilangan malekatnya beli malah juat dugal malekatnya kembocak kundur iya beli kenapa kamu merasa penting iya kan karena keritanya merasa penting sok penting dan kaya kaya penting padahal penting berarti orang penting itu itu berarti penting penting manusia dihadapan Allah tidak penting penting amat penting Allah dari manusia orang penting orang 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 putak iya di jurnal bagus Allah begitu karepedewek sembahyang beli wiritan beli puasa beli kuyuh kuyuh kaya kona beli kaget di teka kata lah ya iya karena betapa tidak pentingnya manusia dihadapan Allah kenapa susah karena kamu merasa penting maka orang merasanya penting subhanallah kengelan lori teka lakasin nyambut balik maning iya kan karena merasa dirinya penting lori putak Indonesia dipikiri bagaimana Indonesia yang akan datang si Rani siapa mikiri Indonesia mikiri motor keriditan dewek durung lunas lunas dipikir imbra mayu yang kedepan bagaimana pikir ini kita punya ilmuwan ilmuwan hebat di wilayah gadingan bagaimana ilmu pertanian gading gading sebat hebat pakar pakar riana ini setelah bibit bibit air bibit gading ternyata masing gadingan iya kan bibit gading terus iya kan apa borang keboerang keterlibatannya wong gadingan juga iya kan iya ternyata ada yang sudah mampu tapi sampiannya kan mau belajar masih enak di obat ini wong anak anak tukun obat ini obat ini obat ini yang berbebak sahaya yang layar untuk menghentikan orang yang subsidi akhirnya akhirnya banyak harus perakat karena ngente ini orea kenapa kita tidak pernah berpikir untuk membuat orea sendiri untuk membuat bupuk sendiri karena selama ini hidup kita tergantung kepada orang orang lain begitu anak orang cerdas cara mengembalikan PH tanah seperti ini cara mengembalikan unsur hara seperti kan mesti buruk ini bagaimana unsur hara sebarang naik kasih jamur yang hebat itu apa namanya trichoderma dari mana trichoderma itu muncul bersatunya antara bubur abang kalau bubur makanya pojokan sawat disugui bubur abang bubur putih berdasarkan kemikirku bahkan bubur abang bubur putih gesek petek mikirnya set up jin bukan itu bagaimana bertani dengan baik mengangkat unsur hara itu dengan kapasitas jamur trichoderma yang baik dari mana trichoderma itu muncul dari bubur abang bubur putih karena jamur bisa berkembang dengan adanya unsur gula dari mana unsur gula itu muncul bubur abang gesek petek aja kan pengendali asam baik itu asam humat ataupun asam vulvat kenapa petek ya karena petek sih paling murah ini ini makanya bukan hanya sekedar sungguhan jadi patang puluh dina begitu ditip roh Allah subhanallah maka dijanjaini menusa mau ditakoni gusia Allah roh jawab bala gusia pengiran isun isun ngakui lagi pengenik makanya begitu ya sanang bulan yang jeruk kandungan prosesnya empat puluh hari empat puluh hari empat puluh hari nutfah empat puluh hari alako empat puluh hari mudgah empat puluh hari lagi apa dari mudgah tumbuh tulang balung balung sikil balung das balung tangan balung batang bolo dina terus sawise balung tutup balung mau daging akhirnya terbentuklah manusia sawise balung daging jadi patang bulu dinan nutfah patang bulu dinan alako patang bulu dinan mudgah patang bulu dinan balung patang bulu dinan daging patang bulu ping lima rong atus baka rong atus pirang bulan pitung bulan makanya memitu oh 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 dika makin iya maka wong jawa anak acara memitu kenapa manusia mulai daging wong 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 rambut anak matanya anak kuping kuping nanti nunggu kesempurnaan sangang bulan kanjeng nabi umur sangang bulan yang jerah kandungan dukun baju ini kuat iya mokmina menganam kan mokmina siapa itu Siti Asia adalah istrinya fir'on wanita soleha mariam baka mariam ambok nabi isa alaihi wakana minal hadhiratul kudziyah itu adalah golongan wanita wanita suci nunggu makanya bidan tidak berpeng lahir sebenarnya bidan untuk dukun bayi bidan utama untuk asisten bayi saja repot bidan utama cek pembukaan vira pembukaan papat ya tunggu ya kan pembukaan pintu ya mulai rata para sempurnanya 10 mistakon bidan misalkan nenggah dayai iya baka pembukaan kan pembukaan itu bukai pintu rahim baka pembukaan lorok berarti rong senti telur telur berarti enggak meter anjakan bidan wah yang acok wah masalah bidan yang gawa-gawa meter anggar-anggarnya tangan baka makanya lorok makanya telur nenek papat angkat mengdungur berarti pito puter lah kasih nyangkut lengkap 10 kali ngeden bayan kita makanya makanya darah neng meek sampian makanya neng ya ya kan belajar karena cerita harapan cerita lahiran kan tak konek bidan priben konon ya kalau normal ya bisa langsung ngeden kecuali kelahirannya secara normal seperti contohnya posisi SO apa SO bokong sing betul ngarep jari mongkene susang ya kan cepat dirojok posisinya tuh atau keteng di tengah posisi lintang atau placenta ini duwur mudas nutupi dalam metu posisi placenta previa dan ngerti ya bidan dikam ayong enggak penting nabi lahiran tirang ulan jaman sanang ulan teka bidan ay bidan iya wadun lorok siti asya karo siti mariam nonggo nih kelahiran kanjang nabi begitu jebral metu nih alam dunia jagat kang mau nih peteng dimadakan padang mancrop cahaya kanjang nabi lahir mu'amad rasul monggo padang maun peteng mu'amad mekar gading jagat maun padang woyah mati lampu ya mu'amad mekar gading mu'amad rasul lah jagat kang maun peteng dumadakan padang kaya ngapa padang ini lanjut woyah ayah kasyamsi min kamuti asbarat an ulay laton gara laylatul maulid ladhikanal iddini surur biyaumihi wazdiha maulidun kana min wufi tali'il kufri wabalun alaihim wawabak iya buamu ayyang manfrote cahaya kanjang nabi kasyamsi lirkaya dine serang nge mingka saking panjang dengan gusti mudi cahaya ting seloro lahir matuk endas sedikit normal kelahiran normal ku mbuk yang matuk kayu merangkang normal ya kanan haribayat tangan tangan saya orang merangkang rafi' al-raqsa hundasin dekat mengdubur dalam keagungan pun Allah subhanahu wa ta'ala begitu nyata keagungannya Gusya Allah kanjeng Nabi sujud bayangin nembe lahir kanjeng Nabi sujud dengan depannya Gusya Allah nembe lahir jebral yang alam dunia sujud nih Gusdi Allah ini dermayu kianak bayi patang 10 tahun turun bisa sujud bayi, kanda bayi punten gini kita pakai kita bakanda bayi kanjeng Nabi lahir nembe jebralwi sujud mana bayi patang 10 tahun turun sujud bayiku banyak bakani ilarif ati Qadrihi menunjukkan betapa tingginya Rasulullah sallallahu alaihi Masya Allah menjadi manusia yang luar biasa manusia yang tidak ada tanding dan tidak ada banding kenapa? karena inilah supervisi dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk apa? dicontoh oleh kita umatnya makanya nalikanekulaklan panjeng dengan sami gelam nyontohkan jenabi yakin uripe atem uripe ayem uripe tentrem ya yang kok kanda sunatnya kok mundang manding rah oh mungkin kak kandanya maulid baka mulid kan lahiran sunatnya kapan? ya kanan riwayatnya ini wabah rozak iya kan? wabulidah sallallahu alaihi wa sallama nadi pambaktu ammaktu asurati biyatil qadratil ilahiyah waqilah khotanahu jadduhu ba'da sabai layalin uripe ayem uripe ayem ngomong akan kanjeng nabi lahir kuis bersih wis coplok wis sunat tapi riwayat lain mengatakan wakilah khotanahu jadduhu singyunatiki bapak tuhani umur pi rang dina ba'da sabai layalin sawise umur pi tung dina kanjeng nabi mas sunatku beli kegeden kayak wakam sd sunatku soalnya gantukun sunatnya dilawan gunung dudak dudak dikit kam syak kanjeng nabi umur pi tung bengi disunati ning bapak tuhani tapi ada riwayat yang lain lahirku dalam kondisi bersih enti sing bener ya begitulah yang namanya sejarah makanya bakal sejarah ajang otot ini versi begini ada versi lagi begini mana yang paling bener siapa yang mampu membuktikan dengan fakta sejarah itu yang akan diakui ketika indramayu hari jadi indramayu ke 496 ngitungnya singti anakku arane maka julukannya jebuk angrum singti yang sing wilayah solo tegal arum mungkin ini jebuk jengkote makanya di arani jebuk sing tegal arum karena kedawan jengkote jengkote siapa itu itu adalah santrinya syekh datul kaki santri kedua sawisek subang karancang santri maning singti pada waktu cerita sumur ketepeng wilayah solo keperangan anak bocah yatim dikawak syekh datul kaki berarti berarti raden bermana zamannya ya sedurungnya sidum dah baka sidum kan menek abad 15 16 sedurungnya siapa buyut sidum baka buyut sidum anaknya bagus warida baka bagus warida anaknya pangeran arifin baka arifin anaknya cakra buana cakra buana ku walang sung sang kiku usang tan daru gem sangkan nurib yake siaran ku walang sung sang walang sung sang anak 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 kalau rabi banten teluk anak lanang pangeran arifin pangeran jati losari kabing telun pangeran carbon ya terus anak yang lanang baka papat kalau nenek kalau endang ngelis anak wadon anak pak wati ngoy ya aku aku pri menek man king kone pangeran arifin dua anak siapa bagus waridah waridah dua anak siapa pertama bagus sentayem bang loro bagus sidom kaping teluk bagus apit sentayem anak putuh bagus rangin siapa 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 anak demang loro seca yuda karo wira yuda baka seca yuda kone dwe anak arane buyut arsitem namanya sing alas wilayah perbatasan orang ya kan sing apa patok mengkol yaitu gawa menek beringet tumpah kakan bacan itu ada versi laki sih bener ini saya cekan di sebenar kata pada bebeli beruwe sing penting makari iya sesuai sejarah windramayu itu wiralodra saya turunan wiralodra ya akhirnya kita kan iseng turunan wiralodra indang dharma indang dharmanesun kecemplung durung kawinan iya bukan sejarah indonesia makonor ya iya kan indang apa indang dharma ditemani wira lhotra karena beli gelem akhirnya jepur ningkali kawin durung nah terus dua anak sing mokong di iya iya bukan sejarah indonesia makon iya kan iya itu terjadi wiralodra mana karena wiralodra kenake wiralodra satu wiralodra dua wiralodra satu jisabah jangkabakar satu kan raden taka dua bagus alen tiga suwerdi empat benggala lima benggali kubaran di mana nanti ya itu terjadi kuda wiralodra dua mana ngalas jika murang telur lah gorsi ngalodra guriga bapak 5 bapak 5 gedung PGRI manjing anak rumahan tengah-tengah anak kuburannya wong loro benggala koro benggali wiralodra satu undang amanding putak-putak di kaki supaya jelas sejarahnya kan jangkabak sejarahnya kan kan jangkabin wislahir orang wujibah kemulutan kan beraget wislahir kan jangkabin iya ya beraget kan aku sebab sebab gua wabar roja wadu arunnya kau undang maning berarti wabar roja kan ini 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 orangnya kan bisa enak dibuat keknya mereka akan mengeritanya ada jalur kan sih bapak iya biolib lagi jangkal kan iya kau mau bawa jalur kan ya kaya ukur baik kajian Ruzdi baket dijalukan berira kan iya 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 kan ya gak ada jalur kan sekarang menengah bapak jari kita kau reyam ya kan maki yang tak ceritakan ceritakan bikin ya ganti mani yang penting rame tutup alhamdulillah ada pun beneran sejarah sejarahnya kanjung nabi banyak sejarahnya kita sejarah sejarah cerbon sejarah kehidupan tapi ketika orang itu kenal dengan sejarah dia akan tahu dengan jati diri kehidupannya kita menghenti budayanya seperti kenang apa anak acara mermul, anak acara ngunjung anak acara nadral itu kan sebuah citra kaya uang tua untuk apa? untuk mengiklankan ini loh Mekar Gading saya punya kesenian ini, saya punya budaya ini, saya punya kegiatan ini, dari mana orang tahu bakal ditangkap akan sandiwara bisa aja A.O.A.O enak nyala-nyala kan uang ngurip gugater nah ya iya kenapa nadran kutu tangkap ane ke dia nadran kalau apa badak wah mau nata supaya uang pada meru nih kalau nana pelilangan ini akhirnya datang investor menanamkan modal kita kamaning kita kamaning akhirnya lancar berdagangannya gitu jelas misalkan ini aja nyalakan dikit ini cerdas ya iya ya iya ya usko mukhamad sunak kulinyatin salihah wala hadratih sayyidina maulana wakhamad sallallahu alaihi wassalam wa ala alihi wa ashabihi wa dhuryatihi wa ahli baytihi shay'u lillahi lawmul al-fatihah iya 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 Surat Al-Mustakim Surat Al-Ladzina An'amta Alayhim Gharil Maktubi Alayhim Waladhalina Rabbana Hablana Min Azwajina Wa Duryatina Karata Ayunin Waj'ala Lil Mutaqina Imama Hatha Duaunaka Memartana Fasta Jiblana Kama Wa'adtana Innaka La Takhliful Mi'ad Birahmatika Ya Arham Ar-Rahimina Salamun Qalam Birabbir Rahim Amtazul Yawma Ayuhal Mujrimun Rabbana Atina Fiddun Ya Hasanah Wa Fil Akherati Hasanah Wa Kina Azab Al-Nar Subhana Rabbika Rabbil Azzati Amma Yasifuna Wa Salamun Ala Al-Mersalin Wa Alhamdulillahi Rabbil Alamin Bisiri Wa Bibarakatil Fatiha Iyakan Amdu Iyakan Asla'inah Dinasyaratan Mustaqimah Syaratan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa Alikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak Kiai Hasan Wahyuddin yang telah menyampaikan tausiahnya dengan begitu menarik Semoga kita semua dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi Amin Amin